Pemirsa di Makassar, Sulawesi Selatan, ada pengendara motor berboncengan 3, nekat menabrak aparat kepolisian saat hendak dihentikan tim tombak presisi Polda Sulsel. Ya, pengendara motor itu rupanya panik karena selain melanggar peraturan dengan berboncengan 3 dan tak pakai helm, mereka juga membawa minuman keras. Tim tombak presisi Polda Sulsel yang tengah patroli mengantisipasi aksi kejahatan jalanan dan balap liar, hendak menghentikan pengendara berboncengan 3 yang mencurigakan di jalan veteran kota Makassar. Bukannya berhenti, pengendara motor malah berusaha kabur hingga menabrak personil kepolisian yang berusaha menghadangnya. Dua pemuda yang berboncengan kabur ke pemukiman warga, meninggalkan seorang teman wanitanya. Polisi mengamankan barang bukti sepeda motor dan satu botol minuman keras yang diduga usai dikonsumsi oleh dua pemuda yang telah kabur. Teman wanita pelaku akhirnya diamankan ke posko tim tombak presisi Polda Sulsel untuk dimintai keterangannya. Komandan Regu 1 Turjawali Ditsamapta Polda Sulsel, Bripka Muhammad Sainal, mengatakan, pengendara tersebut tengah membawa botol miras sehingga panik saat melihat patroli aparat kepolisian. Kami menemukan pemuda yang sedang berboncengan tiga dan yang dengan gelagat mencerigakan. Pada saat kami amankan pemuda tersebut, mereka berusaha menabrak motor anggota. Di tempat terpisah, tim tombak presisi Ditsamapta Polda Sulsel juga turut menghentikan pengendara berboncengan tiga di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso. Saat digeledah, polisi menemukan alat kontrasepsi yang disembunyikan dalam dompet salah satu pria. Polisi akhirnya menyita alat kontrasepsi tersebut, guna menghindari penyalahgunaan. Selain itu, aparat kepolisian membubarkan pesta minuman keras kawanan pemuda di Jalan Inspeksi Kanal Nuri, Kota Makassar. Pembubaran ini guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti tawuran kelompok dan aksi kejahatan lainnya. Para pemuda ini pun diimbau untuk meninggalkan lokasi serta membuang miras tersebut ke saluran air. Demikian laporan Raisa Habu dari Makassar, Sulawesi Selatan.